Halo guys, waktu sedang bereksperimen membuat manusia humanoid, ilmuwan ini meninggal mendadak. Dan manusia buatannya, yang dinamakan Edward, belum sempurna. Tapi manusia buatan itu berhasil hidup, cuma penampilannya aneh banget. Karena jari-jari tangannya masih terbuat dari gunting dan pisau. Edward pun masih bingung dengan dirinya sendiri. Dan dia nggak berani keluar dari istana tua milik ilmuwan penciptanya. Sampai seorang ibu nggak sengaja menemukan dia. Dan karena kasihan, ibu itu mengajak Edward tinggal di rumahnya. Di rumah barunya, Edward bertemu anak perempuan si ibu yang bernama Kim. Dan mereka saling jatuh cinta guys. Tapi karena Edward bukan manusia normal, mereka pun terpaksa berpisah. Suatu hari di masa tuanya, Kim berterita tentang Edward sama cucunya. Dan Kim yakin Edward masih hidup di istananya dan masih muda seperti dulu. Karena Edward bukan manusia biasa yang bisa bertambah tua.